Melalui program Bangkit Berdaya, Kelurahan Mayang Mangurai membangkitkan kebersamaan antar masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana di Kota Jambi. Hal ini disambut baik oleh warga setempat yang sangat antusias dalam membangun infrastruktur daerahnya secara gotong royong. Kelurahan Mayang Mangurai melaksanakan program Bangkit Berdaya Kota Jambi. Program Bangkit Berdaya dilaksanakan dalam tahun ini sebanyak 6 RT di Kelurahan Mayang Mangurai yaitu RT 20, RT 24, RT 27, RT 28, RT 34, dan RT 35. Hal ini disambut baik oleh warga yang sangat antusias dalam membangun infrastruktur daerahnya secara gotong royong. Antusias warga terkait Bangkit Berdaya dapat dilihat saat warga gotong royong bersama. Warga rela meluangkan waktunya untuk membangun jalan yang ada di lingkungan daerahnya. Dampak positif dapat terlihat dalam kegiatan gotong royong. Selain bantuan tenaga, warga juga rela memberikan bantuan lainnya terutama dalam bentuk makanan minuman untuk warga gotong royong yang ditanggung bersama oleh warga. Terjalinnya hubungan yang harmonis dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Urang Mayang Mangurai, Dina Ramadhani menjelaskan, kegiatan Bangkit merupakan program dari Wali Kota Ijambi untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menubuhkan semangat gotong royong dalam pembangunan infrastruktur daerahnya. Alhamdulillah di Kelurahan Mayang Mangurai, masyarakatnya sangat antusias dengan adanya program membangkit berdaya ini. Harapannya, semoga dengan adanya bangkit berdaya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat di Kelurahan Mayang Mangurai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wali Kota Ijambi dan Bapak Kecamatan Alam Barajo yang telah percayakan di Kelurahan Mayang Mangurai untuk mengelaksanakan program bangkit berdaya. Ketua RT34 Kelurahan Mayang Mangurai mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Ijambi dan Lurah Mayang Mangurai. Dengan adanya program bangkit berdaya, semoga dapat bermanfaat bagi warga RT34. Terima kasih yang sudah selesatnya kepada Bapak Wali Kota Ijambi, Bapak Dr. S.J. Fasya, M.E. yang telah memberikan kepada kami program bangkit berdaya. Adapun program bangkit berdaya yang Bapak Fasya berikan kepada RT kami sepanjang 125 meter dan kami kerjakan secara swadaya. Terima kasih kepada Pak Fasya. Kami ucapkan untuk program bangkit berdaya di RT34 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo. Semoga Pak Fasya sukses selalu! Yes! 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 Inovasi program bangkit berdaya menjadi inovasi kreatif dalam penguatan peran masyarakat tanpa pengecualian. Selain itu juga dinilai sangat efektif dalam mengakselerasi pembangunan utilitas dan infrastruktur masyarakat, partisipasi masyarakat secara gotong royong dengan capaian tepat sasaran, tepat waktu, dan efektif dalam penggunaan anggaran.